Oke, hari ini kita mau ngebahas tentang sosok vegan yang jadi sasaran meme seminggu ini ya Bahkan jadi, gue bilang udah bukan meme lagi anjing, jadi sasaran ceng-cengan lah seminggu ini Ya, abis itu video dia dipasang-pasangin, diledek-ledekin buat jadi meme Terus di-upload ke Youtube, ke TikTok, ke Twitter gitu Ya, kalau yang belum tau, ya sosok yang gue maksud ini pasti yang lu pikir sama Si Os The Vegan, kalau lu gak tau channel TikToknya itu OSSZ99, orang manggilnya si Os Atau channel keduanya, salah satunya namanya apa ya, keluarga vegan Katanya sih ada tiga, tapi gue cuman emu dua, cuman ada si Os sama si keluarga vegan yang dia sama keluarga-keluarganya Ya, intinya kalau lu belum tau kelakuan dia di TikTok kayak apa, ya lu liat aja sendiri Ya, dia teriak-teriak di KFC, terus kalau enggak dia teriak-teriak gitu di restoran orang gitu Ngoceh jangan makan daging gitu, ngoceh-ngoceh ke depan kasir Atau kadang yang lebih gila lagi orang lagi jualan makanan di pinggir jalan dia teriak-teriak juga Histeris gitu Nah, kelakuan ini sebenernya fenomenal gitu loh Aneh tapi nyata kayak orang gila gitu loh Kalau yang orang kagak ngerti, orang mikirnya gila beneran Terus dia juga saking ngetope sekarang nih, orang banyaknya bulan-bulanan Dia juga banyak collapse sama tiktoker-tiktoker terkenal gitu Jadi dia ngoceh-ngoceh juga, nggak jelas, ngeliatin orang makan, dia teriak-teriak gitu Buat sebagian orang sih mungkin mikirnya dia kayak punya mental breakdownnya alias gila Tapi sebagian orang mikir dia sarkas Tapi buat yang ngomong sarkas, lu 99% bener Ya 99% Jadi gua bilang 99% apa? Sebenernya dia bukan sarkas Jadi kalau buat lu yang belum pada tau ini Dia sebenernya itu gua bilang kayak karakter tau ga lu Jadi karakter yang dibikin fenomenal gini buat ngehibur gitu loh Jadi kayak dia buat jadi vegan, tereak-tereak, histeris gitu Atau ngeliatin orang makan nih Sebenernya kayak karakter lu Sebenernya kalau lu belum tau tuh sekitar beberapa tahun yang lalu tuh udah ada di luar negeri Kalau lu nggak tau nama channelnya itu Christianity Official Hotline Kalau lu nggak tau lu cercahnya namanya kalau nggak Bill Jensen Nah ini persis karakternya sama Jadi kalau lu belum tau nih dia sebenernya kayak si Os Osnya mungkin gua bilang Os ini lebih arah mirip dia gitu loh Jadi orang yang kayak ada mental breakdown gitu Kayak orang diliatnya stress gitu Tapi sebenernya dia karakter yang dibikin Misalnya kalau Os ini orang gila vegan gitu Kalau si Bill Jensen ini orang gila agama kalau gua bilang Jadi dia tuh ngoceng-ngoceng aja lah Skotba begitu Kayak nasehatin orang, histeris gitu Itu sebenernya sama Jadi sebenernya kayak karakter yang dibikin buat ngehibur orang aja Kalau dulu si Bill Jensen itu kolapsnya di Instagram Sebelum ada TikTok Live Match Kalau sekarang kan si Os ini kan si Di itu di TikTok Live Match kan Misalnya kolaps sama tiktoker-tiktoker terkenal Nah sama kalau si Bill Jensen ini dulu di Instagram Sekarang juga ada di Live Match-nya TikTok juga si Bill Jensen Jadi sebenernya itu karakter aja buat ngehibur kita gitu Supaya ketawa-ketawa Histeris, mental breakdown, teriak-teriak begitu Tapi menurut gua sih kreatif si Os ini Karena di Indonesia ini belum ada yang bikin yang mirip si Os gini Yang kayak si Bill Jensen gini Ya si Os ini yang pertama yang Kita bilang bukan ngegiplak lah Adaptasi, adaptasi si Bill Jensen Cara-caranya kayak begini Ya tapi menurut gua sih Ya lucu lah menghibur gitu Tapi yang gua harap sih dari si Os ini ya Dia gak kehilangan karakter asli dia gitu loh Maksud gua kehilangan karakter asli dia tuh Jangan sampai dia kayak kepribadian dia tuh Akhirnya numpuk gitu loh Sama karakter yang dia peranin gitu loh Kalau lu mikir mungkin gua kelewat lebay gitu Mikirnya mana mungkin sih ada orang yang karakternya bisa ketumpuk gitu Dalam kepribadian dia Ya ada Contohnya Nikocado Avocado Terus ada lagi si siapa sih? Si Angry Black Man di CIGS gitu Ya itu orang-orang yang Dia punya karakter yang dia bikin Akhirnya tuh lama-lama masuk ke kepribadian dia Karena dia takut follower-followernya itu hilang Kalau dia sampai ngilangin kepribadian dia yang dia bikin gitu loh Ya mereka ini Kalau yang karakternya bisa sampai masuk ke dalam kepribadian mereka sendiri Ya karena mereka takut gitu loh Misalnya orang tahu kepribadian mereka kayak begitu Gak sesuai yang karakter diperanin Ya mereka takut follower-followernya pada ninggalin Ya gua harap si Oz ini gak sampai kayak begini gitu loh Jadi Jangan sampai kepribadian aslinya itu Numpuk sama yang dia peranin gitu loh Oke sekian gitu aja membahasan dari gua Thanks for watching Jangan lupa like ma subscribe Thank you Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!